Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat wafiat ya teman-teman Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Eka Dama Yanti di channel Paul Treatment Channel Sharing perawatan kucing dan anjing Oke teman-teman, video saya kali ini masih ada kaitannya dengan video saya yang sebelumnya yaitu mengapa kucing itu suka makan pasir bukan tidak semua kucing, tapi mengapa sebagian kucing itu terutama kucing-kucing muda itu suka makan pasir nah ini masih ada kaitannya juga teman-teman yaitu bagaimana sih cara kita yang tepat untuk memilih pasir memilih pasir yang tepat ya teman-teman maksudnya nah disini ada beberapa kiat, beberapa tips yang perlu cat owner ketahui untuk memilih pasir yang tepat bagi kucing kalian dan juga bagi kalian sendiri bagi sebagai owner nya nah tapi sebelumnya teman-teman sebelum kita memulai video ini seperti biasa boleh dong saya minta teman-teman untuk bantu subscribe dan bagi yang belum subscribe dan bagi yang sudah terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk next upload jadi apabila teman-teman maksudnya apabila saya ada upload video baru maka teman-teman lah yang mengetahui pertama kali dan jangan lupa juga untuk komen untuk apabila teman-teman ada pertanyaan apabila ada saran untuk video-video saya selanjutnya dan juga minta tolong juga untuk share ke media sosial milik teman-teman terima kasih banyak oke pokok bahasan kita kita mulai dengan menelaah ya teman-teman mengapa kucing itu cenderung untuk suka pada pasir maksudnya dia selalu mencari pasir sebagai medium buang air kecil maupun buang air besarnya nah konon teman-teman ya ada dari beberapa bacaan yang saya baca kucing itu dulu nenek moyangnya tinggal atau hidup di padang pasir dimana mereka terbiasa untuk mengubur kotorannya baik itu dari buang air besar maupun buang air kecil di dalam pasir tersebut nah teman-teman yang ini namanya Elgi dia juga buang air kecil dan buang air besar di dalam pasir oh ya teman-teman kita lanjutkan ya teman-teman yaitu apa sih kegunaan pasir itu bagi si kucing dan juga bagi ownernya nah bagi kucing ya teman-teman bagi kucing kegunaan pasir itu untuk medium buang air kecil dan buang air besar nah bagi ownernya keberadaan pasir juga penting ya teman-teman itu untuk melatih kucing tidak buang air kecil atau tidak buang air besar sembarangan sehingga dapat mengurangi kadar stress lah teman-teman dari si ownernya apabila kan apabila dia melihat kucingnya buang air kecil dan buang air besar di sana sini kan juga pemilikan juga stress dan juga memudahkan si owner untuk membuang kotorannya apabila kita ke peshop untuk membeli pasir kucing biasanya kita akan ditanya oleh karyawan peshopnya ingin pasir bagaimana ingin yang partikelnya halus sedang atau kasar nah biasanya teman-teman kucing itu cenderung untuk menyukai menyukai pasir yang dengan partikel yang halus mengapa? karena sebelumnya seperti saya sebutkan bahwa biasa mereka tinggal di padang pasir di mana mereka akan mengubur mengubur kotoran di sana dan juga pasir yang halus itu akan memberi memudahkan kucing atau menyamankan kucing dalam menginjak dalam menginjaknya dibanding partikel pasir yang yang lebih kasar poin kedua kucing itu lebih menyukai pasir yang tanpa bau wangian jadi beda dengan manusia teman-teman manusia lebih menyukai pasir yang ada wanginya wangi pandan atau wangi bunga dan lain sebagainya anak kucing itu lebih suka pasir yang tanpa bau ya teman-teman mengapa? karena seperti sebelumnya saya sebutkan di video saya sebelumnya bahwa penciuman kucing itu berlipat-lipat kali jauh lebih tajam dari manusia jadi mereka kurang suka ya teman-teman apabila ada bau-bauannya tersebut jadi tolong pertimbangkan teman-teman apabila teman-teman memilih pasir poin ketiga pilihlah pasir yang cepat menggumpal atau mengeras biasanya di pet shop dikenal dengan pasir gumpal ya pasir gumpal atau pasir gumpal ada juga yang orang menembutnya seperti itu nah mengapa? mengapa kita memilih lebih baik memilih pasir dengan yang lebih mudah untuk menggumpal? karena pertama untuk memudahkan si owner dalam membesikan kotoran yang terdapat di liter boxnya ya teman-teman dan itu juga alasan kedua adalah pasir gumpal tersebut tidak menyusahkan kucing dalam menginjak ya maksudnya begini teman-teman apabila mereka kan buang air kecil atau buang air besar nah pasir gumpal itu kan lebih cepat menggumpal dan jadi tidak mengotori kaki mereka poin selanjutnya adalah pilihlah pasir yang dapat menyerap bau nah ini agak-agak membingungkan teman-temannya yang poin sebelumnya kan kita disebutkan untuk memilih pasir yang tidak berbau nah ini dapat menyerap bau nah ternyata teman-teman dari bacaan yang saya baca juga ya teman-teman dan dari pengalaman pribadi kita dapat menambahkan soda kue atau arang aktif ke dalam pasir pasir kucing pasir tempat liter box itu teman-teman ya yaitu fungsinya adalah untuk menyerap bau dan sehingga sehingga apabila kucing itu BAB atau buang air kecil dapat lebih lebih diredam lah baunya gitu teman-teman poin terakhir adalah pilih pasir yang sedikit mengandung debu atau less dust ya teman-teman karena dikhawatirkan pasir yang apabila maksudnya apabila si kucing itu terlalu intens menghirup debu dari pasir di liter boxnya tersebut akan mengakibatkan penyakit dalam pernafasannya tentu kita tidak sangat sangat kita tidak inginkan demikian video saya kali ini tentang mengapa kucing itu sangat suka pasir dan sejarahnya ya teman-teman ada sejarahnya juga sedikit dan bagaimana cara kita yang tepat maksud saya bagaimana cara memilih pasir yang tepat untuk kucing piaran kita semoga berguna semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan apabila teman-teman menyukai video ini mohon diberi like ya teman-teman dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum yang bagi sudah terima kasih banyak dan mohon di komen untuk pertanyaan saran atau pasukan untuk video-video berikutnya dan jangan lupa juga untuk share ke media sosial milik teman-teman terima kasih semuanya dadah selamat menikmati